Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin ya Rabbala Alamin Hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran hadis Oke anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini mari bersama-sama kita melafazkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak sekarang silahkan buka buku hadis kalian masing-masing ya Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membacakan hadis 23 yaitu berkata baik atau diam yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam Hadis riwayat bukhari dan muslim Oke anak-anak Jadi untuk kali ini Umi tidak akan meminta anak-anak untuk menghafalkan hadis yang lain atau hadis selanjutnya Tetapi Umi mau anak-anak semua menyalin hadis berkata baik atau diam Beserta latin dan juga artinya di buku tulis ya anak-anak Jadi anak-anak tidak perlu menghafal Namun anak-anak hanya perlu menyalin hadis berkata baik atau diam Beserta latin dan juga artinya di buku tulis Kemudian anak-anak foto dan kirim ke whatsapp Umi seperti biasanya Baiklah anak-anak untuk hari ini Umi rasa cukup ya Apabila anak-anak memiliki pertanyaan atau masih kurang dengan tugas yang Umi berikan Silahkan anak-anak bertanya melalui whatsapp Umi Oke anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah bersama-sama kita melafaskan hamdallah Alhamdulillahirrobbilla'alamin Dan Umi akhiri dengan wabilahi tappi wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar anak-anak